Sebuah pertandingan catur dengan taktik yang fantastis berlangsung di Uni Soviet tahun 1991 Saat sang magician from Riga, Mikhail Tal sebagai butik berhadapan dengan pecatur Latvia bernama Martin Neibull Mikhail Tal mulai bermainan dengan pion M4 Dan setelah hitam membalas dengan pertandingan sisi dia, pion ke C5 Tal memilih parian agresif yang disebut smith moragambit, pion ke D4 Pion pukul pion, pion ke C3 Pion mengambil pion, kuda makan pion Kuda hitam ke C6, kuda putih ke F3 Pion ke D6, kajah ke C4 Pion E6, Mikhail Tal, roh gado Hitam lalu mengeluarkan kuda raja ke petak F6 Menteri putih ke E2 Pion ke D6, kuda ke D6 Menteri bergerak ke C7 Tal langsung menjawab dengan gajah F4 Kuda hitam menyerang gajah terang putih Dengan melompat ke E5 Dan setelah gajah putih Menyamatkan diri ke B3 Hitam bersiap melakukan roh gado bendek Dengan langkah gajah Ke E7 Begata lalu menempatkan bendeng A ke C1 Menteri hitam bersembunyi Kuda bergerak ke D4 Hitam menjawab dengan roh gado bendek Langkah selanjutnya dari Mikhail Tal Adalah gajah ke K3 Kuda hitam parkir Ke D7 Pion ke F4 Pion mengancam kuda Ke E5 Kuda putih melamatkan diri Sekaligus menyerang gajah Dengan pergi ke F5 Hitam memproteksi gajah Dengan benteng Ke E8 Sal lalu menyerang pion F Dengan pergerakan menteri Ke E4 Dan sekarang Hitam berada dalam masalah Bagaimana jika pada buis ini Hitam melindungi pion F Dengan menggeser benteng ke F8 Tentu akan berhadapan Dengan kuda Makan gajah Hitam lalu melakukan skak Pada game aslinya Di posisi Hitam mencoba Mertahankan diri Dengan mendorong pion Ketik 5 Mikhail Tal merespon Dengan kuda makan pion Hitam lalu melakukan skak Gajah Ke C5 Sang Raja Putih Mocok ke H1 Kemudian Hitam mempertahankan diri Dengan pergerakan benteng Ke E6 Dan pada posisi ini Tanpa dinyana Seorang Mikhail Tal Membuat sebuah langkah keren Yang mengejutkan Ayo Apabila kawan-kawan ingin Silahkan Pause video ini Dan temukanlah Langkah kejutan dari Putih Pada posisi ini Mikhail Tal Memorbankan menteri Dengan makan gajah Di C5 Jika sekarang Hitam menjawab Dengan kuda makan menteri Maka akan beradapan Dengan kuda putih Makan kuda Sak Yon makan kuda Akan langsung beradapan Dengan benteng Gede 8 Sak Benteng wajib Menutup skak Di E8 Tentu Benteng Makan benteng Sak Mat Karena alasan itulah Pada game aslinya Setelah menteri makan gajah Di C5 Hitam tidak berani Mengambil menteri Hitam mencoba Bertahankan diri Dengan kuda Makan kuda Sal langsung merespon Dengan benteng Makan kuda Dan setelah Hitam Melanjutkan permainan Dengan pion Makan pion Sal langsung melakukan Sak Kuda Ke E7 Raja bergeser ke F8 Benteng 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 Makan kuda Menyerah Menyerah Hitam terpakta Menyerah Karena ia sadar Di posisi ini Ia sudah kalah Salahnya Tiga Hitam Tiga Hitam mencoba Melanjutkan Contoh dengan gajah Makan gajah Maka Kuda putih Ke C6 Pista versiak Dengan menteri Raja ke G8 Raja ke G8 Kuda Makan menteri Tentu Putih Akan menang Contoh yang lain Bila mana pada puisi ini Hitam mencoba Menyembung asa Dengan langkah menteri G8 Kemungkinan akan dibalas Dengan kuda Kedidima Raja ke G8 Gajah Akan gajah Menteri makan gajah Akan berhadapan dengan kuda Ke C6 Dan lagi-lagi Putih Akan menang Bai Akan menang Bai Terima kasih.